Intro Ratusan tenaga honorer Kepulauan Yapen gelar demo Untuk memperjuangkan nasib 600 tenaga honorer di Kepulauan Yapen Kembali aksi unjuk rasa namai oleh Aliansi Honor Nasional Yapen Bersama puluhan honorer mendatangi kantor badan kepegawaian daerah setempat Guna mempertanyakan kapan pengumuman tenaga honorer dilaksanakan Semula aksi unjuk rasa berlangsung aman dan tentram Setelah koordinator dan anggota aliansi menyampaikan tuntutannya Dan diterima dengan baik oleh pemerintah setempat Tetapi saat pejabat Bupati Yapen Sifrianus Mambai membeberkan langkah dan upaya pemerintah setempat Untuk memperjuangkan para tenaga honorer Sebanyak 596 orang yang tinggal menunggu nomor testing Tiba-tiba pejabat Bupati bertanya kepada salah seorang pendemo Yaitu Ruben Kayai Anda itu honor dimana? Jawab Ruben, saya tidak ada honor Tetapi saya murni memperjuangkan nasib para tenaga honorer Suasana masih adem-adem Tetapi tiba-tiba suara Ruben Kayai meledak dan berkata Bapak tidak boleh merendahkan saya di depan banyak orang Saya sudah bilang saya tidak honor Tetapi saya berjuang dan murni bagaimana nasib tenaga honorer bisa menjadi ASN Itu murni, saya perjuangkan Ruben menjelaskan bahwa kehadirannya bersama para tenaga honorer Tidak ada kepentingan pribadi Tetapi karena para tenaga honorer menyampaikan Unek-unek terkait nasib mereka sebagai honorer Di YAPEN yang tak kunjung diumumkan nama-nama mereka Ruben Kayai pun terus ingin meluapkan Bicaranya tiba-tiba Pejabat Bupati Mambai berkata Sudah-sudah Kalau sudah stop, saya bicara Kalau sudah stop, biarkan saya bicara Ruben Kayai pun terus melontarkan kata-kata IAS sebagai bagian aliansi honor nasional di YAPEN Bersama para tenaga honorer di kantor BKD Untuk memperjuangkan nasib mereka Saya pernah berjuang untuk saya, punya kepentingan untuk saya Terlibat dalam main, tidak ada sama sekali Saya berjuang, teman-teman punya gerasi Sampaikan ke saya, saya bawa ke sini Bapak tidak boleh merendahkan saya, penyakitnya dari banyak orang Sudah Bapak tidak boleh merendahkan saya, sudah Kalau sudah stop, saya bicara Kalau sudah stop, saya bicara Kalau sudah stop, saya bicara Kau kan datang ke sini Kau datang ke sini, saya harus bicara Saya harus kasih penjelasan Teman-teman sudah tahu, saya tidak honor Teman-teman tahu, saya bilang, saya berduang untuk kamu, saya tidak honor Ya, dengar Anda ini kan sudah berulang kali ketemu saya, kami sudah jelaskan Yang sekarang diri depan Bapak ini manusia Kami sudah jelaskan Mereka ini datang semua dalam ruangan Sekarang yang datang bawa saya kemarin ini bukan aspirasi teman-teman Tidak, yuk dengar dulu Kita ini kan sudah memberikan penjelasan berulang kali Kamu ini sudah ketemu dan saya berulang kali Mereka di, siapa yang sudah masuk di ruangan sana Kita bicara, saya kes penjelasan Coba Coba angkat tangan Yang di ruangan berkamu dengan saya di atas Kami kan sudah menjelaskan Tahapan itu harus diikuti Saya sudah bilang tugas pemerintah daerah itu clear Itu clear Sekarang kita tunggu Saya kemarin berniat bahwa kita mau umumkan di tanggal 17 Agustus 17 Agustus kita mau umumkan Tetapi karena ada diminta sekaligus dengan nomor tes Kita tunda Begitu Kalau nomor tes sudah ada Kita akan umumkan Langsung sedar-sedari kembali ikuti tes Makanya tadi saya bilang Kalau di desak terus kita tahu Ada banyak yang tidak kerja Tapi sudah masuk di daftar Saya tidak bisa bilang Tidak boleh ikuti tes Karena proses itu sudah berlangsung Sudah selesai Berulang kali saya jelaskan di ruang di atas Bahwa saya melanjutkan apa yang kalah dilaksanakan Saya tidak berhak mengurangi satu pun Itu harus diingat Begitu Makanya kalau pemerintah sudah menjelaskan Percayalah kepada pemerintah Tidak ada orang satu pun di pemerintah yang membohongi kalian Hanya butuh kalian punya sabar Kesabaran itu ada Saya harap itu ya Kelir mengerti Tunggu pengumuman tes Yang belum paham Mengerti tentang komputer Silahkan belajar dari sekarang Karena tes CAT yang akan dilakukan Menggunakan komputer Saya pikir itu Itulah potret adu mulut saat demo di BKD Hasil pantauan Papapos TV Di sela-sela demo berjalan Para beberapa Tenaga honorer Berdatangan dan terus Memadati kantor BKD Kepulauan Yapen Sementara personal poros Kepulauan Yapen Setelah demo berjalan Baru tiba di tempat demo Jalannya demo namai berjalan aman Dan tertib Sejumlah pejabat Tampak hadir Seperti Sekdayapen Erni Reni Tania Jajaran pejabat BKD dan KD Satpol PP Dan para AISN lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!